merusak kelapa sakit kita ini mas bro seperti ini ha nah ya sampai-sampai paling parahnya mas bro ini bisa patah ya halo mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ditambah bro di kebun kita ya channel kebun kita nah hari ini saya mau berbagi informasi ya mengenai perbedaan perawatan rutin pembersihan piringan yang dan tidak perawatan piringan sama sekali ya kita lihat perbedaannya nah ini kalau perawatan piringannya rutin ya mas bro piringannya dijaga terus sawitnya akan seperti ini ya terbuka lab terbuka semua bagus mas bro ya nah seperti ini mas bro nah ini kalau udah tinggi udah semak lagi bakal disemprot lagi mas bro ataupun dibabat dengan mesin potong rumput ya bisa dilihat mas bro nah inilah contoh kalau piringannya terawat mas bro walaupun yang lainnya semak mas bro semak sekali ya semak sekali tapi kalau piringannya terawat mas bro sawitnya tetap terjaga mas bro ya nah yang lainnya juga mas bro sama nah mas bro nah sama mas bro pertumbuhannya yang penting piringannya terjaga mas bro sawitnya tumbuh dengan sehat dan sempurna ya makanya piringan ini sangat-sangat penting sekali mas bro itu mas bro itu mas bro ya ini mas bro nah masih banyak mas bro ya nah sedangkan piringan yang tidak dirawat ya atau kita tidak sempat untuk merawatnya seperti ini akibat dari piringan yang tidak terjaga mas bro ini piringannya daerah sini terawat semua mas bro tapi yang bagian bagian ujung agak saya biarkan ya karena satu minggu sekali baru bisa ke kebun mas bro itu aja kalau sempat mas bro kadang-kadang tidak sempat jadi dua minggu sekali mas bro nah ini mas bro ini baru saja saya bersihkan ya lihat mas bro daunnya agak rusak ya karena banyak tumbuhan seperti ini mas bro nah seperti ini ini yang sangat berbahaya ya dia bakalan mengikat seperti ini lama-kelamaan dahannya ini akan membengkok ya ujung-ujungnya cacat mas bro seperti ini yang lebih parah ini nah ini ini baru saja saya bersihkan mas bro sudah hanya saya pangkas semua ya ini udah saya bersihkan barusan yang sana lebih parah mas bro nah nah parah sekali mas bro ya kita lihat mas bro rumput-rumput yang seperti ini yang mas bro yang sangat berbahaya rumput-rumput yang sangat berbahaya ya rumput-rumput yang sangat berbahaya ya dia itu menarik pelepah yang lain jadi mengakibatkan seperti itu seperti itu kita samperin nah serba sekali mas bro ini bakalan bakalan disemprot bulan puasa ini nah bakalan seperti ini mas bro ini merusak merusak kelapa sagit kita ini mas bro seperti ini ha nah ya sampai-sampai paling parahnya mas bro ini bisa patah ya nah rusak mas bro rusak mas bro inilah akibat piringan kelapa sagit tidak kita jaga ya piringannya sendiri mas bro tidak ada piringan ini mas bro tidak ada piringan semaknya minta ampun nah nah luar biasa ini mas bro nah sampai patah-patah ya inilah bahayanya kalau piringan tidak kita rawat dan tidak kita jaga seperti inilah bahaya sekali mas bro sampai patah mas bro dan rumput ini sangat banyak sekali mas bro ya nah jadi saya sarankan ya mas bro saya anjurkan sangat-sangat saya anjurkan mas bro jangan sampai kebun kelapa sagit teman-teman seperti saya ini ya nah sayang mas bro ini udah besar sekali nih udah hampir memasuki satu tahun tapi karena saya sibuk ya mas bro ya saya sibuk terus budgetnya kecil mas bro jadi terbengkalai seperti ini jadi bagi teman-teman yang punya kebun sawit yang budgetnya sedikit seperti saya luangkanlah waktu anda mas bro untuk membersihkan piringan karena piringan itu paling penting di kebun kelapa sawit ya takutnya nanti seperti ini mas bro ya seperti itu mas bro nah tertutup dia karena rumputnya inilah yang paling berbahaya mas bro kalau rumput-rumput seperti ini ya seperti ini tidak akan bahaya mas bro tapi kalau rumput yang seperti ini inilah yang akan merusak kelapa sawit kita nah itu hancur mas bro itu juga mas bro sampai setinggi begitu ha rumputnya ya jadi kalau rumput-rumput seperti ini mas bro gak ada apa-apanya mas bro yang kita jaga itu rumput seperti itu ya ya jadi seperti total mas bro ya jadi mas bro dan teman-teman semua harus ingat ini rawaklah piringan mas bro rawaklah piringan sebaik mungkin sebersih mungkin ya bisa di kesemprot di mesin rumput ditebas ya terserah mas bro yang penting bersih mas bro ya jangan sampai seperti ini mas bro parah ini kalau sudah terjadi seperti ini nunggu beberapa bulan lagi untuk pemulihan ya mas bro ya ya mas bro nah kalau bersih mas bro jaringannya bersih ya walaupun gawangannya semak tidak apa-apa mas bro saya kasih contoh ya ini ya nah bagian sini terjaga semua mas bro piringannya nah nah mas bro ya bisa mas bro lihat sendiri ya ini juga mas bro nah kalau terjaga seperti ini mas bro piringannya insya Allah sawit kita akan aman percaya ya oke mas bro semoga video dari saya ini dari channel kebun kita ini membantu teman-teman dan membuat teman-teman tidak menjadi seperti saya ya semoga kebun teman-teman lebih baik dari saya karena saya ini mas bro maklum baru pemula ya jadi saya berbagi informasi apa adanya berbagi pengalaman apa adanya real ya nyata ini mas bro tidak ada settingan apapun seperti inilah kebunnya ya semoga video kali ini bermanfaat kita semua mas bro dan semoga kebun kita semuanya sukses dan sempurna pertumbuhannya dan membuahkan hasil yang sangat mantap ya oke mas bro sampai jumpa di episode berikutnya terima kasih telah support di channel ini semoga teman-teman sehat semua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap mantap terima kasih terima kasih